Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah memeluk agama Islam bisa datang kepada siapa saja, bahkan anak kecil sekalipun. Salah satunya Loren. Remaja keturunan Cainani memutuskan menjadi muwalaf sejak kelas 5 sekolah dasar, SD. Loren pun menceritakan bagaimana akhirnya ia menjadi seorang muwalaf di usianya yang masih sangat kecil. Sebelum di agama pertama kan sebenarnya ini cuma pemikiran simple anak kecil. Dulu pas agama, saya kok ibadahnya cuma hari Sabtu sama Minggu. Tapi Islam setiap hari, bahkan berkali-kali, memang segitu ketatnya. Ujar Loren seperti dikutip dari kanal Youtube kisah para muwalaf. Lebih lanjut ketika keresahan tentang keyakinan Loren yang dulu makin penasaran. Ternyata keluarganya tiba-tiba masuk Islam. Ia sendiri diberi pilihan. Apa akan tetap ikut keyakinan yang lama atau baru yakni masuk Islam. Dikarenakan rasa penasarannya. Kemudian Loren langsung membongkar kitab suci Al-Quran. Di situlah ia melihat penggalan ayat yang isinya sama dengan Al-Quran. Bahwa dilarang memakan babi dan hewan berkuku panjang serta bertaring. Saya lupa di Al-Quran surat dan ayat berapa. Karena waktu SMP saya pernah belajar fikih jadingah. Katanya. Dari situ saya mikir. Di agama saya ya nggak boleh makan babi. Tapi kok kenapa tetap makan? Saya tanya ke guru agama dan teman-teman. Mereka bilang. Itu kitab yang lama. Kita pakainya yang baru. Tambahnya. Sejak itulah Loren memutuskan menjadi muwalaf. Tanpa adanya paksaan apalagi ancaman dari pihak lain. Hingga kini dia sudah lima tahun memeluk agama Islam. Sementara saat masih SD. Loren sempat menyembunyikan kepercayaan barunya. Padahal saat itu ia belajar di sekolah khusus. Berbagai ritual keagamaan menjadi kegiatan wajib di sekolahnya. Loren sempat kebingungan. Apakah harus ikut padahal saat ini ia adalah seorang muwalaf. Jadi terpaksa ikut. Cuma diam aja. Sampai akhirnya ditanya sama teman. Akhirnya bilang kalau aku pindah agama. Eh dia malah ngejauhin aku. Jadi di ros gitu satu sekolah. Sampai ada beberapa guru yang gak suka karena pindah agama ke muslim. Tuturnya. Namun saat SMP. Loren pindah ke boarding school. Di sana ia memperdalam ilmu agama Islam. Bahkan. Semua teman-temannya mendukungnya setelah diketahui Loren adalah muwalaf. Saat host kanal Youtube itu bertanya. Jika ada yang memberikan uang kepadanya senilai 1 miliar rupiah. Apakah Loren akan menerimanya dan kembali ke keyakinannya dahulu. Dengan tegas ia menjawab tidak. Enggak. Iman saya enggak seharga itu. Pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.